Saya memilih orang yang malas untuk mengerjakan sebuah pekerjaan berat karena orang yang malas akan mencari cara yang mudah untuk mengerjakannya. Jika menjadi seorang utuh buku, berarti Anda mau mempelajari berbagai hal. Dan jika Anda berpikir bahwa sains dan teknik memiliki pengaruh besar, saya mengaku bersalah. Jika kultur Anda tidak menyukai kutubuku, Anda berada dalam masalah besar. Kita semua membutuhkan orang-orang yang akan memberikan kita umpan balik. Begitulah caranya kita dapat berkembang. Saya memiliki banyak mimpi ketika masih anak-anak. Dan saya pikir yang terbaik dari hal itu muncul dari fakta bahwa saya memiliki peluang untuk banyak membaca. Ketika kita melihat keabat selanjutnya, orang yang akan menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu mengembangkan orang lain. Televisi bukanlah kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, orang-orang harus meninggalkan kedai kopi dan pergi bekerja. Merayakan kesuksesan bukanlah sebuah masalah, tetapi jauh lebih penting untuk memperhatikan pelajaran yang didapatkan dari sebuah kegagalan. Membalikan burger bukanlah sebuah pekerjaan yang tidak bermertabat. Kakek dan nenek Anda memiliki pengertian lain mengenai membalikan burger. Mereka menyebutnya kesempatan. Pengharapan adalah bentuk kelas satu dari kebenaran. Jika orang-orang mempercayainya, maka ekspektasi tersebut benar. Sejak awal, kesuksesan kita sangat dilandasi oleh kemitraan. Kita selalu menaksir terlalu tinggi perubahan yang akan terjadi dalam dua tahun ke depan dan meremehkan perubahan yang dapat terjadi dalam sepuluh tahun ke depan. Jangan biarkan diri Anda terbuai dalam kelambanan. Untuk menang besar, terkadang Anda harus mengambil resiko yang besar pula. Kita harus mengeluarkan banyak uang untuk mengubah pingkah laku. Dari siklus mental, saya mencurahkan mungkin sepuluh persennya untuk memikirkan bisnis. Bisnis tidak sesulit itu. Saya tidak akan mau menuliskan itu pada kartu nama saya. Jika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda meninggal miskin, itu kesalahan Anda. Saya gagal dalam beberapa mata pelajaran saat ujian. Tetapi teman saya berhasil melewati semuanya. Sekarang, dia adalah seorang insinyur di Microsoft. Dan saya adalah pemilik Microsoft. Terima kasih telah menonton!